Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan ide jualan Kacang telur yang ekonomis Tapi rasanya renyah banget Dan juga hasilnya mulus Gede-gede banget Pokoknya ini 100% layak jual Dan untungnya itu juga lumayan banget Teman-teman Teman-teman wajib banget cobain resep Yang satu ini Karena bikinnya mudah, simple Pokoknya dijamin moda receh Untungnya gak recehan Moda seubritasinya selangit Nah buat teman-teman yang pengen tau bagaimana cara saya membuatnya Yuk simak terus videonya Tapi sebelumnya jangan lupa terus dukung channel kami Dengan cara subscribe, like, komen Channel youtube Nali punya vlog Dan tekan tombol loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Disini ada mentega Ini saya pakai palmia yang teman-teman Yang 200 gram Ini saya bikin dari 1 kg kacang menteganya itu Kita lelehkan Ini kita pakai 1 bungkus yang 200 gram Kita sisihkan dulu Biarkan dingin Lalu kita bikin ke bahan telurnya ya Untuk 1 kg kacang telur Ini kita pakai 4 butir telur ya Ukuran sedang atau besar ya Sesuai yang ada di telur aja Ini saya pakai 4 butir telur Tidak besar banget Juga tidak kecil banget Sedang-sedang lah ya Lalu disini gula pasirnya Kita bikin dari 1 kg kacang Ini gulanya itu sebanyak 700 gram Nah untuk resep lengkapnya Nanti saya akan tulis semua di deskripsi di bawah Dengan lengkap ya teman-teman 2 bungkus vanili bubuk Lalu pakai garam 1 sendok makan Nah segini Tidak terlalu muncung Juga tidak terlalu peres banget ya Ini pakai 1 sendok makan Lalu untuk airnya disini Dari 1 kg kacang Atau 2 kg tepung terigu ya Ini pakai 200 ml air Air minum Lalu mentega tadi Yang sudah kita lelehkan Ini juga sama 200 gram Nah kita langsung aja blender Sampai halus ya teman-teman Nah ini bikin cara cepatnya ya teman-teman Tinggal di blender aja Sampai gulanya itu benar-benar larut Tidak ada yang bergerindil Lalu kita tuang ke wadah yang lebih besar Lalu kita aduk Hingga benar-benar tercampur merata Pastikan tidak ada Gula pasir yang masih bergerindir ya teman-teman Lanjut kita ke bahan tepung terigunya Dari 1 kg kacang Kita gunakan 2 kg tepung terigu Dan 12 sendok makan tepung maizena Nah seperti ini tepung maizena Dan 2 kg tepung terigu Nah untuk tepung terigunya Ini saya gak pakai merek ya teman-teman Saya beli yang kiloan gitu Yang ada di pasar Nah tips dari saya Kalau teman-teman mau buat ide jualan lebaran Kayak gini ya Belinya yang karungan gitu teman-teman Lebih ekonomis dan juga lebih murah Nah kita ayak seperti ini Supaya nanti tekstur tepung terigunya itu Halus dan lembut Lalu tepung maizena nya Kita masukin Pokoknya bahan tepung-tepung tadi Kita ayak semua ya Hingga semuanya selesai Oh iya teman-teman Mohon maaf Tadi videonya kesekip Tadi pakai baking powder Setengah sendok makan ya teman-teman Teres aja Gak usah terlalu munjung Ini supaya nanti Tekstur kacang telurnya itu Benar-benar renyah Dan pokoknya renyah lah teman-teman Gak yang padat dan keras gitu ya Kita pakai sekitar Satu Setengah sendok makan Peres ya Gak yang munjung banget Pokoknya nanti Lesetnya saya tulis semua Deskripsi dengan Lengkap di bawah ya teman-teman Ini kita aduk-aduk lagi Supaya baking powdernya itu Benar-benar tercampur rata Di tepungnya Nah ini Kacang-kacangnya Kacang tanah ya teman-teman Ini pakai Satu kilo Dan ini udah dibersihin ya teman-teman Dan udah dibuang Yang jelek-jelek Dan juga yang Pokoknya yang jelek-jelek Yang gak sekiranya Enak dimakan Itu dibuang-buangin aja ya teman-teman Dipilihin Supaya nanti Kacang telurnya itu Enak dengan sempurna gitu ya teman-teman Tetap enak luar dalam Ini saya pakai sekitar Saya bagi menjadi tiga ya teman-teman Soalnya saya pakai Bascom yang lebih besar Supaya ini lebih cepat aja Lebih Kalau pakai dikit-dikit Nanti kelamaan Ini kalau satu kilo Saya bikin Tiga kali ya teman-teman Pokoknya dikira-kira aja ya Cara ngambilnya Dan untuk adonan telurnya Disiram sampai basah aja Jangan sampai meninggalkan Apa Cairan telurnya yang banyak banget itu Jangan ya nanti Ngaruh banget ke Kacang telurnya nanti Jadi gak bulat Sempurna gitu ya teman-teman Pokoknya asal basah aja Kalau udah basah Kita tuang ke tepung terigu yang kering Nah kita siram lagi Timpa di atasnya Lalu kita aduk aja dengan tangan Ini tangannya Saya udah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman Langsung aja gunakan tangan Kalau menggunakan Sarung tangan yang plastik gitu ya teman-teman Agak ribet Teman-teman juga boleh bisa menggunakan Sarung plastik Tapi ini saya udah biasa pakai tangan ya teman-teman Jadinya kurang enak Kalau pakai plastik Lebih cepat aja Kalau pakai tangan langsung Nah kalau udah bener-bener Nempel semua Adonan telurnya Ke tepung kering Lalu kita ayak dengan Ceting ya Kalau di tempat aku ini Nama cetik bolong-bolongnya Buat berkat gitu ya teman-teman Kita ayak Sampai tepungnya itu Bener-bener Gak ada sama sekali Lalu kita siram lagi Dengan adonan cairan telur ini Asal basah aja Jangan sampai yang Nyemak-nyemak banget Sampai ada cairan telurnya itu Jangan ya teman-teman Nanti jadi jelek Asal basah aja Nah kita Kalau udah yang kedua ini Bantu dengan spatula aja Seperti ini ya Ini sayap Peneluran Dan penepungan Itu sekitar 4-3 Pokoknya sampai 4 kali ya teman-teman 4 kali itu Baru bener-bener Kelihatan sempurna Bulat Dan Pokoknya Sesuai yang Diinginkan lah ya Sampai bener-bener Mulus Pokoknya teman-teman Lihat aja di videonya Jangan lupa Terus dukung channel saya ya Dengan cara subscribe Dan jangan lupa Share-share ya Supaya lebih bermanfaat lagi Terima kasih Selamat menikmati Nah ini penepungan Yang keempat kali ya teman-teman Lalu kita Ayak aja Dinampas Sambil dipisah-pisahin Kalau ada yang Bergandengan Seperti ini ya Nah langsung aja Ditekan-tekan aja Nanti dia akan Bulat sendiri Nah kita Bantu Diayakin Seperti ini aja Ya teman-teman Supaya nanti Agak rapian aja Dan lebih mulus Untuk caranya Teman-teman Bisa dilihat ya Di video tadi Yang udah saya praktekin Nah Ini setelah tadi Penaruran Empat kali Hasilnya cantik banget Gede-gede Mulus Pokoknya ini Recommended banget Nah kalau udah Kita panaskan minyak Yang bener-bener Panas Gunakan api kecil Sendarung sedang Ya teman-teman Gunakan minyak Yang banyak Supaya lebih cepat Selesai Kalau teman-teman Mau bikin dikit Cuma setengah kilo Aja gitu ya teman Gak usah Pakai minyak Yang terlalu banyak Banget juga Gak apa-apa Ini karena saya Bikinnya banyak Banget Sampai Habis tepung Berkilo-kilo Berkarung-karung Ibarat kata ya Jadinya Saya mau pakai Minyak goreng Yang lebih banyak pun Juga gak akan Mubazir ya teman-teman Pokoknya Sering-sering Diaduk aja Kalau udah Mulai warnanya Kuning kecoklatan Seperti ini Baru sering-sering Dibolak-balik Supaya nanti Matanya itu Merata ya teman-teman Kalau masih Baru-baru itu Jangan terlalu Sering dibolak-balik Nanti Hancur gitu ya teman-teman Kalau udah warnanya Seperti ini Udah kuning kecoklatan Nah baru dibolak-balik Terus sampai Warnanya tuh Kuning kecoklatan Ini kan baru Keemasan Nah kalau udah Tenang seperti ini Udah berubah Warna kuning kecoklatan Nandain Kacang telurnya ini Udah matang ya teman-teman Nah kurang lebih Seperti ini Hasilnya cantik-cantik Ya teman-teman Nah lanjut Nah lanjut Kita goreng Semuanya Sampai semua selesai Nah ini hasilnya Setelah digoreng Hasilnya cantik Banget ya teman-teman Mulus Gede-gede Banget Tapi untuk rasa ini Enak banget Manis Gurih Dan juga Renyah banget Teman-teman Jangan lupa Untuk tidak meninggalkan Baking powder ya teman-teman Karena itu Pengaruh banget Rasanya itu Nanti hasilnya jadi Lebih renyah gitu loh Teman-teman Nah kalau udah selesai Tinggal nunggu Dingin aja Dan kalau udah Bener-bener dingin Baru dimasukin Ke plastik Ya teman-teman Nah ini dia Plastik OPP nya Saya pakai Yang gedean Sekitar Satu Yang ukuran Satu kiloan Gitu ya teman-teman Dan ini Muatnya itu Ditimbang Gak sampai Satu kilo Sekitar Lapan Lapan Ratus Lima puluh Gramm Ini Saya jual Harganya Cuma Rp25.000 Dan Alhamdulillah ya Untungnya itu Tiga kali lipatnya Dari modal Dan ini tuh Resepnya Dijamin Moda receh Untungnya Karecehan Modal Seu Berita hasilnya Selangit Teman-teman bisa Dipraktekin di rumah Karena ini Dijamin 100% Antigagal Dan ini Adalah Resep Rahasia Saya Saat saya Jualan Setiap Lebaran Dan selalu Laris Manis Oke teman-teman Semoga kalian Suka dengan Video kali ini Jangan lupa Terus dukung Channel saya Dengan cara Subscribe Like Comment Channel youtube Nelipunyavlog Dan tekan Tombol Loncengnya Agar kamu Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari kami Dan jangan lupa Bagikan video ini Supaya lebih Bermanfaat Lebih Berkembang Dan saya Semangat Untuk bagikan Resep-resep Ide jualan Sampai jumpa Di video selanjutnya